Kota Lama Perlawanan oleh Turno Zoyo, Mataram meminta bantuan DOC untuk menaklukkan Turno Zoyo. Sebagai pembayaran atas bantuan itu, maka Mataram harus menyerahkan kawasan Semarang dan sekitarnya pada tahun 1678. Itu sifatnya pada waktu itu digadaikan, tetapi kemudian karena Mataram tidak bisa membayar kembali biaya yang sudah digadaikan itu, maka pada tahun 1705 Semarang seluruhnya diserahkan kepada POC. Kemudian POC memindahkan pusat kegiatannya dari Separa ke Semarang, karena Separa pada waktu itu mengalami masalah dengan pendangkalan pelakurannya. Di Semarang, POC kemudian mendirikan benteng yang disebut benteng Saibuk atau Lima Sudut, yaitu awal mula dari Kota Lama Semarang. Orang Belanda menyebutnya Benidestad, Kota Bawah. Kemudian beberapa waktu kemudian disebut juga Outestad atau Kota Lama dari bahasa Belanda. Nah, kita mengambil istilah Outestad, di Indonesia kan menjadi Kota Lama. Tetapi ada juga sebutan yang diperkenalkan oleh Prof. Eko Budihanjo, yaitu Leter Netherlands atau Belanda Kecil. Sebagai pusat kegiatan VOC, disitulah VOC mempunyai bermacam-macam bangunan atau gedung yang menunjang kegiatannya. Seperti misalnya, kator, pasti ada gudang, ada gudang barang, bahkan gudang mesiu, kemudian ada rumah sakit, ada rumah jumpo, ada rumah yatim piatu, bahkan ada makam atau hubungan. Karena situs ini sudah menjadi kawasan sahabat budaya, maka memang kewajiban pemerintah dan juga kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestariannya dengan menjaga dan mengkonservasi bangunan-bangunan yang ada di Kota Lama Semarang. Terurut jambiran menurut suara irama gambar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada bangunan yang belum diperbaiki tetapi ada pohonnya yang menempel ke bangunannya itu sering menjadi tempat foto-fotoan atau selfie anak muda juga. Kemudian ada juga galeri UKM, itu juga menjadi tempat yang menarik untuk digunjungi sekarang. Ya harapannya sekarang ini sedang diupayakan mudah-mudahan pada tahun 2020 Kota Lama Semarang itu bisa menjadi World Heritage City atau Kota Warisan Dunia yang ditetapkan oleh Badan Internasional UNESCO. Nah ini sekarang sedang giat-giatnya dilakukan upaya untuk mencapai tujuan itu. Terima kasih telah menonton! 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 Hari, kian kemari, jalan berlenggang adu, sungguh cenaka, tari mereka, gambar semarang. Sambil menari, congkok berdiri, semua orang adu.